Yuhuuu Hai 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 Majlopagen, majlopagen Terima kasih reka-reka semuanya Yang sudah menyebutkan waktunya untuk menonton video saya kembali Dan saya ucapkan juga terima kasih Yang sudah subscribe channel saya, yang sudah like channel saya Semoga menjadi berkah buat kita semuanya Ya, amin Sesuai dengan judulnya, sudahlah mas bro Jangan terlalu banyak berharap tinggi ya Di trading Maksudnya kalau kita terlalu berharap tinggi Kalau jatuhnya sakit Kalau kita lihat ya di sini ya Di papan beringkat Lihat ada yang sampai profitnya 22 ribu Ada yang 17 ribu, 12 ribu 12 ribu, 11 ribu, 9 ribu Kalau kita lihat, bikin ngiler gitu ya Tapi kita kan nggak tahu ya teman-teman ya Bisa jadi, di saat kita berharap terlalu tinggi ingin seperti mereka Kita siap tidak mengalami kerugiannya juga Nah itu yang paling penting Jadi menurut saya, slowly but sure aja lah Pelan-pelan aja Dinikmati Untung 10 dolar Untung 20 dolar ya Misalnya untung 200 ribu atau 300 ribu rupiah gitu ya Atau untung 1 juta Disyukuri aja Jangan terlalu gimana gitu Yang membuat nantinya Kalau sudah jatuh, sakit gitu ya Jadi di bawah santai aja Di bawah relax aja gitu loh Yang penting itu bertumbuh teman-teman Dalam satuan bulan gitu ya Yang penting masih untung Karena kita berdagang itu intinya untung-untung Dimanapun anda berdagang ya Tapi di video ini Taran saya Kalau anda ingin coba di akun demo aja Di akun virtual aja Jangan di akun real Nanti kalau sampai jatuh Sampai rugi Sakitnya tuh disini Jadi kalau pakai akun virtual kan Kalau rugi tidak kehilangan uang Biar saya saja yang realnya Begitu ya Nah teman-teman Pada video kali ini Saya ingin trading Karena terakhir saya trading itu Di tanggal 5 Oktober ya Teman-teman bisa nonton Di video saya yang sebelumnya Tonton dulu tuh ya Dan mudah-mudahan Apa yang sudah saya berikan Dari mindset-nya Dari dasar-dasar market-nya Maupun dari Risk money management-nya Itu bisa bermanfaat Tapi di akun virtual aja Jangan di akun real Kalau di akun real nanti kalau rugi Gimana tuh? Sakit kan? Yang ada nanti marah-marah Nyalain orang ya kan Nah teman-teman Pada video kali ini Saya akan menggunakan Strategi DCM lagi Kenapa? Karena ada yang DM saya Di telegram Om saya senang di Strategi DCM Katanya lebih Saya lebih relax Lebih santai Dan saya bisa Lebih disiplin Dalam menunggu momentumnya Begitu ya Tapi saya selalu bilang Risikonya bagaimana Iya kan? Jadi kalau bisa Risiko berbanding lurus Dengan keuntungan Minimal 1 banding 1 Risiko misalnya 200 ribu Ya keuntungannya juga 200 ribu minimal Atau di atas itu Akan lebih bagus Supaya apa? Supaya biar fair gitu Teman-teman Masa sih kita beli tomat Harganya seribu Terus kita jualnya Cuma 500 rupiah Atau kita jual Cuma 100 rupiah Nggak fair dong Kalau kita beli tomat Harga seribu Ya kita jualnya Ya kalau bisa Di atas seribu Begitu ya teman-teman Jadi saya akan Menggunakan strategi DCM Karena banyak request Dari teman-teman Om coba Diperkuat lagi Karena saya lebih relax Lebih nyaman Dan saya bisa untung Di DCM ini Nah ini saya coba lagi Ya enggak Oke langsung aja Yang pertama Untuk teman-teman Yang baru nyansar ke channel saya Ini saya kasih tau lagi nih Strategi seperti apa Kalau teman-teman Ingin lebih tau lagi Nontonlah Di video saya sebelumnya Ya Pertama kita pakai TF di 10 second Nah durasi waktunya Untuk strategi DCM itu Adalah 2 menit Ya 2 menit Dan indikator yang kita gunakan Yang pertama adalah Donchian channel Periodenya Kalau saya Saya set 12 Memang strategi DCM itu Yang saya ciptakan Menggunakan periodenya 12 Begitu ya Lalu disini bebas aja Untuk warna Cuman ini sini Agak saya tebalkan Biar kelihatan Itu yang pertama Lalu yang kedua Kita pakai TMA Yaitu moving average Tapi yang TMA Periodenya 12 Ya disini Saya kasih warna hijau Saya tebalkan Dan yang ketiga Adalah Outzone oscillator Sebagai memperkuat Kita melakukan Open posisi naik Atau open posisi turun Periodenya 12 juga Kenapa sih Yang lainnya sama ya Periodenya 5 Lalu oppositenya 100 Periodenya 12 Kenapa Untuk di TF 10 second Dengan durasi waktu 2 menit Kita membutuhkan 12 candle Makanya saya pakai Waktu 2 menit Begitu ya Oke Nah kita buka-buka dulu nih marketnya Nah sebelum Sudah pasang strateginya Yang paling utama apa Risk money managementnya dong Ya Disini saya sudah buat Management risiko Sama dengan Management profit Risiko kerugian 1 Sama dengan Keuntungan profit 1 Itu minimal Salda awal saya 2235 Risiko kerugian saya Maunya 235 Nih saya Jadi kalau dikurs rupiah 3.572.000 Target profit Sama dong 1 banding 1 Saya maunya Yaitu 3572.000 Minimal ya Lalu saya menggunakan 3 level ya Pertama saya open 75 Kalau saya untung Saya lipat jadi 150 Kalau saya untung lagi Saya lipat lagi 300 Kalau rugi ya Ke 75 Sampai total 75 75 Tambah 85 Yaitu 3 level ya 235 Target profitnya juga 235 Minimal Nah manajemen risiko ini Bisa teman-teman download Di deskripsi youtube saya ini Disitu saya buat 9 level Dengan risk rewardnya 1 banding 1 Artinya kerugiannya 1 Maka keuntungannya juga 1 dengan nominal yang terkecil Gitu ya Oke Sudah kita buat risk manajemennya Strateginya sudah kita buat Baru kita jalankan Ya enggak Iya dong Ya saya belum melakukan Perdagangan sama sekali Ini di malam hari ini Karena terakhir itu Di tanggal 5 Kita lihat dulu Kita buka-buka Nah teman-teman Di NJD Kanadian Kita tunggu Posisinya Sudah crossing Dari TMA Dengan donjen channel Tengahnya Sudah ada candle Konfirmasi disini Lalu kita tunggu Ini sudah persilangan Lihat Dari awesome oscillatornya Kalau dia menembus Berarti ditolak Ya enggak jadi Oh sudah ditembus Berarti ditolak Kita enggak jadi open ke atas Nah disini sudah ada konfirmasi Di USD INR Posisi konfirmasi sudah persilangan Nah tunggu ini Kalau ini berwarna merah Candlenya Langsung aja Saya ambil ke bawah Kenapa saya ambil ke bawah Lihat sebentar Disini sudah persilangan Dari TMA Dengan donjen yang tertengahnya Ada candle konfirmasi disini Lalu saya opennya disini Karena kenapa Lihat kalau kita luruskan Di awesome oscillatornya Sudah candle berwarna merah Atau batangnya berwarna merah Kita tunggu Saya set di waktu 2 menit Dengan investasi 75 dolar Kalau rugi ya sudah Tapi semoga untung Ingat Rugian adalah sebuah kepastian Sedangkan profit adalah sebuah harapan Kita berharap ini profit ya Kalau rugi ya sudah Yang penting Risk managementnya dijaga ya Tiga Tiga Dua Satu Ya Rugi teman-teman Ditolak dia Nggak turun ke bawah Malah ke atas ya Berarti saya masuk di level kedua 75 lagi ya Nah teman-teman Di GBB Canadian Ya kita lihat Disini sudah persilangan Ada candle konfirmasi disini ya Kita lihat Kalau ini candlenya tunggu Kalau ini candlenya berwarna Hijau Dan disini Ada signalnya Di awesome Berbatangnya juga berwarna hijau Saya ambil ke atas Ya saya ambil ke atas Saya ambil ke atas Dengan durasi waktu 2 menit Ya Dengan investasi 75 USD lagi Saya ambil ke atas Kenapa? Karena disini sudah persilangan Ada candle konfirmasi disini Lalu ada candle hijau disini Dan ada candle Batang konfirmasi Di awesome Acceleratornya Saya ambil waktu Durasi 2 menit ke atas Semoga profit ya Ya 3 2 1 Rugi lagi Teman-teman Ya Mau gimana ya Dua kali rugi nih Aduh Ya sudah lah Gak apa-apa Namanya Trading ya Kalau gak untung Ya rugi ya kan Yang penting kita disiplin Sama risk management kita Berarti nyawa saya tinggal Sekali lagi Yaitu 85 USD Ya Kita ganti aset lain ya Nih teman-teman Nih teman-teman di euro USD Lihat sudah persilangan Ada candle konfirmasi Berwarna hijau disini Saya menunggu Kalau ini batangnya berwarna hijau Saya akan ambil ke atas Dengan durasi waktu 2 menit Selama dia belum menembus Dari TMA hijaunya ini ya Karena posisinya dari Awesome Shell juga berwarna hijau Saya tunggu Di euro USD Ya 5 nya belum Aduh Merah lagi dia Kita tunggu sekali lagi Kalau ini hijau Saya ambil ke atas Iya Saya ambil ke atas Di euro USD Aduh Tinggal terakhir nih Nyawa saya Kenapa? Lihat Sudah persilangan ya Dari TMA nya Sama garis Donchan channel tengahnya Lalu disini Ada candle konfirmasi Kalau kita garis lurus Juga disini Awesome Shell ternya Ada batang yang berwarna hijau Sebagai konfirmasi Saya open ke atas Dengan durasi waktu 2 menit Dengan investasi 85 dolar Tinggal terakhir nih Nyawa saya Kalau rugi ya sudah Yang penting disiplin sama Risk Management nya Tinggal 5 4 3 2 1 Mak zelop again Profit teman-teman Di terakhir nyawa saya 85 Dan sesuai dengan aturannya Saya kali 2 Menjadi 170 USD Nih teman-teman Kita lihat di USG clip Lihat sudah persilangan Disini Sudah ada candle konfirmasi Harus disini Saya ambil Tunggu dulu Kalau dia naik ke atas Belum menembus Dan candle berwarna merah Saya akan ambil ke bawah Tunggu satu candle ini Kalau dia berwarna merah Dan disini Batang dia usunan Berwarna merah Saya ambil ke bawah Kita tunggu Wah dia sudah mau Tapi belum menyentuh Dari TMA nya Kita lihat ya Belum menembus Ya Belum menembus Dari TMA nya Sudah menembus Berarti ini batal Ya teman-teman Kita ganti aset lain Ini teman-teman Kita lihat di GB Kanadian Kita sudah mulai menyempit Disini Kalau dia persilangan Maka kita bisa ambil ke atas Tunggu dulu Ada candle konfirmasinya Atau tidak Nah teman-teman ini sudah persilangan Nah teman-teman ini sudah persilangan Ya teman-teman bisa lihat Kita tunggu dua candle lagi Ini candle yang pertama Oke kalau candle ini hijau Dan di osonsel berwarna hijau Kita ambil ke atas Masih berwarna merah Kita tunggu dulu Kalau dia belum menembus Dari TMA nya yang hijau ini Kita bisa ambil ke atas Tapi tunggu dulu konfirmasinya Kalau dia sudah menembus Berarti batal ya Oke Nah ini dia Kita lihat dulu Masih merah teman-teman ya Masih merah Sabar aja dulu ya Jangan terburu-buru ya Kita harus disiplin Sama aturannya Masih merah disini Nah ini sudah mulai hijau Kita lihat Kalau ini nanti batangnya juga Berwarna hijau Kita ambil ke atas Wah merah teman-teman Waduh untung aja ya Belum menembus Kita tunggu Ini sudah batangnya berwarna hijau Saya ambil ke atas teman-teman Ya karena disini batangnya berwarna hijau Lihat ya Disini batang berwarna hijau Lalu konfirmasinya juga Dia usah-usah berwarna hijau Dia sudah persilangan dari TMA merah Dari TMA hijau Dengan Apa namanya Doncian channel nya Maka saya ambil ke atas Dengan durasi waktu 2 menit Investasi 170 Ini nyawa terakhir saya Kalau rugi Ya sudah Tapi ya semoga aja ya Profit ya Wah teman-teman Detik-detik ini Apakah naik dia Apakah naik Aduh tinggal 5 4 3 2 1 Rugi Teman-teman Aduh 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 Akhirnya Rugi saya Dengan 3 level Rugi Berarti resiko saya 235 ya Kalau kita lihat disini Disini malah 250 Karena ada komisi disini ya Teman-teman Ini kan tadi ada rugi 2 kali Disini untung Saya lipat jadi 250 Ya begitu teman-teman Namanya trading Ya kalau ada untung Ada ruginya Yang penting kita disiplin Sama aturannya Begitu ya Jadi Risk money management Adalah Number one Nomor 1 Kita harus menerima Jangan hanya menerima Di saat untung ya Kalau ruginya juga kita harus Menerima Begitu ya Oke teman-teman Apa adanya saya Kalau rugi saya bilang rugi Kalau untung saya bilang untung Semoga video saya ini Bermanfaat Ambil yang baiknya Yang buruknya Jangan anda ambil Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Bye-bye Terima kasih Tunggu dulu woy Ada yang kurang nih Belum pada subscribe-nya Karena subscribe itu gratis guys Gak ada ruginya Kalian klik tombol subscribe Gaspol Gaspol Sampai jumpa di video selanjutnya